Oke, kita langsung lanjut ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, apa yang kemudian menjadi faktor yang menyebabkan sistem demokrasi di Indonesia ini begitu mahal sekali dan prosesnya begitu kompleks juga, Prof? Ya, salah satunya adalah sistem pemilu. Jadi kita menganut sistem proporsional terbuka, terutama sejak tahun 2009 setelah MK mengabulkan gugatan dalam penentuan kursi yang diperoleh oleh partai. Itu akan diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak. Nah, keputusan MK ini mengubah sistem pemilu yang awalnya semi-proporsional terbuka menjadi fully open list. Kalau kita mengajuk pada pengalaman pertama pemilu pascaorde baru ketika kita memakai sistem pemilu proporsional tertutup, waktu itu yang bertarung adalah partai politik. Jadi tidak ada nama caleg yang muncul di kertas suara. Jadi murni yang terjadi kalau istilah literatur ilmu politiknya inter-party competition. Jadi partai bertarung untuk diferensiasi antar partai, ideologi yang lebih dikedepankan. Sementara kalau partai tersebut mendapatkan kursi, maka partai akan memberikan kursi kepada caleg berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh elit partai. Jadi kalau kita mengacu pada pengalaman tahun 1999, saat itu pemilunya lebih sederhana dan lebih murah. Karena kandidat tidak ikut bertarung secara langsung. Yang bertarung adalah partai politik. Tahun 2004 sudah menjadi semi-proporsional terbuka. Nah tetapi masih mengandalkan pada kekuatan partai. Tahun 2009 sampai sekarang proporsional terbuka penuh. Nah ini yang kemudian mengubah arena persaingan dari pertarungan antar partai menjadi pertarungan intra-party competition. Karena kandidat itu punya potensi untuk mewakili kursi asalkan mengalahkan teman separtainya dengan suara terbanyak. Pada titik itu, kampanye menjadi berbasis kandidat. Kampanye menjadi padat modal. Karena masing-masing kandidat akan memperjuangkan popularitas paling tinggi dalam rangka mengalahkan teman separtainya. Disitulah politik uang mulai marah. Karena pertarungan tidak lagi antar partai, tapi pertarungan antar kawan dalam satu partai. Dan untuk membedakan satu caleg dengan caleg yang lain dalam satu partai. Karena ideologi mereka sama dalam satu partai, uanglah yang berbicara. Jadi itu awal demokrasi yang sangat mahal. Pro Burhan memang secara kedaulatan rakyat betul-betul terjaga. Tapi mungkinkah dari ucapan ini dan juga diamini oleh tokoh lainnya yakni Yusuf Kala akan terjadi pergeseran? Ada peluang lagi dari sistem proporsional terbuka, membuka pintu ke proporsional tertutup. Mungkin nggak arahnya sampai sejauh sana Pro Burhan? Nah, kembali ke pembentuk undang-undang, pemerintah, dan DPF. Dan kalau kita mengacu pada pengalaman pembahasan undang-undang nomor 7 tahun 2017, pada saat revisi undang-undang pemilu dilakukan, itu hanya satu partai yang pro-proporsional tertutup. Namanya PDI Perjuangan. Semua partai pengen melanjutkan proporsional terbuka. Alasannya, satu, sistem proporsional terbuka itu dianggap lebih mencerminkan kedaulatan rakyat. Bukan kepada oligarki elit partai. Yang kedua, mereka punya alasan proporsional terbuka itu bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Meskipun ada efek sampingannya, yaitu politik uang. Dan demokrasi yang berbiaya mahal. Nah, menurut saya, ke depan kita perlu cari formula yang win-win. Karena proporsional tertutup juga punya kelemahan. Caranya adalah mix, sistem pemilu campuran. Jadi, ada adopsi dari proporsional tertutup, ada adopsi dari proporsional terbuka. Sehingga efek sampingan proporsional terbuka penuh, yang menyedot biaya politik uang, itu bisa diminimalisir. Oke, campuran soal sistem proporsional itu nanti akan kita bahas. Tapi, saya mau menuju ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, kalau tadi kan Prof Burhan menyampaikan bahwa sistem proporsional terbuka, ini membuat kemudian pertarungan dari para caleg ini semakin kompleks. Karena bertarung tidak hanya internal, tapi juga eksternal. Bagaimana pandangan Pak Prabowo soal sistem proporsional terbuka ini, Bang Daniel? Itu tadi, Mbak Gina. Pak Prabowo melakukan autokritik terhadap proses demokrasi kita. Apa pilihan sistem demokrasi kita. yang sedang dipikirkan dan diajukan Pak Prabowo di forum publik tersebut adalah bagaimana caranya kita mencari formulasi yang paling tadi isilah perubuhan win-win solution yang terbaik untuk menekan biaya politik di satu sisi, kemudian memperbaiki kemesian tadi atau keberantakan demokrasi kita yang mahal tadi. Nah, sebenarnya dari sisi biaya misalnya, berulang kali Pak Prabowo menyampaikan penting agaknya mendorong pembayaran partai oleh negara supaya kemudian bisa ditekan biaya politik. Itu di satu sisi ya. Dan di sisi lain ya tadi formulasi-formulasi mix yang disampaikan oleh Prof Burhan itu juga seringkali menjadi wacana debat terkait dengan sistem mana yang terbaik. Nah, intinya adalah Pak Prabowo sedang mengajak publik, dalam hal ini tentu para cerdik cendikia, aktivis, kemudian partai politik, kemudian Pak Masyarakat Sipil untuk berpikir bersama-sama mencari formulasi demokrasi kita yang lebih baik. Bukan kemudian ditafsirkan seolah-olah Pak Prabowo itu anti-demokrasi dan sebagainya. Yang ingin dilakukan Pak Prabowo itu tadi, yang di awal saya sebutkan. Ingin kualitas demokrasi kita itu terus meningkat di satu sisi, di sisi lain demokrasi kita itu harus menjadi sarana mendorong kesejahteraan untuk rakyat. Baik, Bang Daniel kami juga ingin dengar langsung sebenarnya. Selain ada catatan kan kita kan tidak ingin menyimak hanya sepotong ya Bang Daniel ya. Yang viral mungkin bagian yang melelahkan, mahal, menyedot energi. Tapi kita ingin kalau yang utuhnya versi Pak Prabowo selain evaluasi pemilu 2024 ini seperti kata Vita tadi, formulasinya apa yang disiapkan ke depan ini, Bang Daniel? Itu tadi, tadi saya sebutkan di awal. Kita ingin melibat, Pak Prabowo pasti ingin melibatkan seluruh stakeholder. Dalam hal ini misalnya para cerdik pandai, seperti Prof Buruhan, misalnya para pengamat, kemudian aktivis, kemudian partai politik. Kita bareng-bareng cari formula. Toh kan yang menentukan sistem mana yang terbaik itu adalah parlemen. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin ajak semua komponen bangsa untuk bicara supaya jangan sampai pemilu kita kosli. Kan formulasi-formulasinya sudah banyak diajukan publik. Nah, tentu kan ini bukan keputusan Pak Prabowo begitu. Tapi adalah salah satu wacana yang ingin beliau dorong. Apalagi kalau kemudian nanti Pak Prabowo menjadi presiden, beliau ingin dorong bagaimana formulasi demokrasi yang terbaik untuk Indonesia. Tadi misalnya kan sudah disampaikan oleh Prof Burhan dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo itu fokusnya pada kualitas demokrasi yang semakin meningkat. Oke, Bang Daniel singkat sebelum kita ke Prof Burhan artinya. Bisa dipertanyakan nggak? Ini apakah kemudian terbuka peluang untuk nanti akan ada pembahasan atau diskursus soal sistem proporsional ini? Singkat Bang Daniel? Ya, kan itu juga jadi diskusi selama ini. Sistem proporsional terbuka dan tertutup kan jadi debat publik selama ini juga. Yang ingin mendorong proporsional tertutup kan misalnya PDIP. Nah, kemudian Gerindra terbuka. Nah, ini mari kita bicarakan bersama-sama. Itu yang ingin didorong Pak Prabowo. Tadi kuncinya win-win solution. Yang itu terbaik untuk demokrasi Indonesia. Baik, Bang Daniel. Kita ke Prof Burhan. Prof Burhan, mungkin publik mengartikan melelahkan itu bukan hanya sekedar waktu yang berbulan-bulan untuk masa kampanye dan juga serentak ya Prof ya antara pilkada nantinya dan juga untuk pilpres di tahun yang sama. Tapi Prof Burhan, ke depan agar disederhanakan, dipangkas pesta demokrasinya seperti apa Prof? Ya, jadi saya memaknai pernyataan Pak Prabowo karena kebetulan saya juga diundang di acara tersebut itu sebagai pintu masuk bagi kita semua melakukan evaluasi komprehensif terkait dengan pelaksanaan proses dan prosedur demokrasi. Dan pintu masuknya melalui revisi Undang-Undang Pemilu yang akan segera kita bahas setelah rezim pemerintahan baru dilantik. Jadi harus tuntas. Salah satunya adalah evaluasi terkait dengan sistem keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Karena setahu saya, waktu Effendi Gozali melakukan judicial review saat itu salah satu yang menjadi motivasi beliau mengapa perlu diserentakan adalah alasan teknis dan alasan pembiayaan yang lebih murah kalau pemilu dilakukan serentak. Nah setahu saya, alasan ini tidak tercapai. Pilpres dan pilek dilakukan secara serentak toh biayanya juga tidak murah, bahkan lebih mahal. Termasuk juga perlu dicek apakah sistem keserentakan ini justru berbeda dengan logika sistem presidensial dan juga tidak memberikan kotel efek yang memadai seperti yang diekspektasikan. Termasuk juga dalam presidensial threshold yang terlalu tinggi. Sehingga mengurangi representativeness dan mengurangi potensi anak-anak terbaik bangsa untuk maju. Termasuk juga sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup atau bahkan mix. Termasuk juga agenda yang perlu dibahas antara pemerintah dan DPR itu berkait dengan besaran distrik manijut. Karena teorinya, kalau kita mengacu pada pengalaman sekarang perdapil nasional 3-10 kursi, itu ongkos politiknya terlalu mahal dan membuat sistem penyederaan partian menjadi sulit untuk tercapai. Karena kalau banyak kursi yang diperebutkan, itu partai-partai menengah menjadi semakin lama semakin eksis. Padahal kita ingin memperkuat sistem presidensial. Jadi banyak agenda yang harus kita tuntaskan bareng dalam rangka memperbaiki demokrasi kita. Bukan dalam rangka mengubah dari demokrasi ke otoritarianisme, tetapi dalam rangka mengefisienkan, merepresentatifkan, dan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Furhana juga. Bang Daniel, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di kawar petang. Sehat selalu. Terima kasih semuanya, Mas Danil. Terima kasih. Terima kasih.